Perpisahan sempurna Robben dan Ribery. Cetak gol di laga penentu, menangis dan bawa Bayer juara. Perpisahan setidaknya ada tiga orang yang akan meninggalkan Bayer Munchen musim depan. Menariknya ketiganya memiliki huruf depan panggilan yang sama R. Yup mereka adalah Ribery, Robben dan Rafinha. Ribery menjadi pemain paling lama dengan 12 tahun berada di Bayer dengan 21 gelar juara. Robben 10 tahun bersama Bayer dengan 18 gelar juara sedangkan Rafinha 8 tahun dengan 16 titel juara. Ketiganya pun mendapat penghormatan dari manajemen dengan mendapatkan memorabilia sebelum pertandingan menentukan meraih juara Bundesliga melawan Eintra Frankfurt. Ketiganya pun kompak berada di bangku cadangan dan tidak menjadi starter oleh pelatih Bayer Niko Kovac meski ini adalah laga terakhir mereka di Bundesliga. Sejauh ini pencapaian Ribery dan Robben memang paling luar biasa terutama di Bundesliga. Mereka berdua tergolong winger paling mematikan dalam satu dasawarsa terakhir yang menakutkan lawan-lawan Bayer. Dalam 201 laga Bundesliga Robben mencetak gol hampir setengahnya yaitu 99 gol dan 52 asis. Sedangkan Ribery mencetak 86 gol dalam 273 laga dan mencetak 93 asis. Di laga terakhirnya di Bundesliga, hanya Ribery dan Robben yang mendapat kesempatan bermain sementara Rafinha harus puas hanya duduk di bangku cadangan. Namun impresifnya, Ribery dan Robben mampu mencetak gol di partai terakhirnya secara sensasional. Ribery yang masuk di menit 61 mengganti Kingsley Coman mencetak gol keempat Bayer di menit 72. Sedangkan Robben yang masuk di menit 67 menggantikan Sergei Genabry mencetak gol di menit 78. Gol-gol keduanya menutup Bayer menang dengan skor 5-1 atas Aintra Frankfurt melengkapi gol Kingsley Coman, David Alaba dan Renato Sanchez. Frankfurt pun harus puas hanya bisa membalas melalui Sebastian Haller. Hasil ini pun menutup kesempatan Dortmund melewati Bayer meski Dortmund menang 0-2 atas Borussia Mönchengladbach. Bayer unggul 2 poin atas Dortmund untuk memastikan gelar juara Bundesliga musim ini. Ribery pun meneteskan air matanya kala menyampaikan perpisahannya kepada para penonton setelah mengangkat trofi. Waktu 12 tahun bukanlah waktu singkat dan juga Robben yang memutuskan akan kembali ke Belanda untuk menutup karirnya. PSV dan Groningen pun akan menjadi alternatif pelabuhan berikutnya. Selamat tinggal Robben, Ribery dan Rafinha.